Seluruh webinarnya didokumentasikan dan dokumentasinya sudah di-upload di YouTube PT Reksis Energi Indonesia. Sehingga apabila para peserta ingin mengakses webinar dari webinar PT Reksis yang sebelumnya, dapat langsung mengunjungi YouTube PT Reksis Energi Indonesia. Untuk webinar kali ini, kita akan ditemani oleh moderator kita yang biasa dipanggil Mas Alan. Mas Alan ini memiliki nama asli, Hafri Wahyu Wiharlan, yang merupakan Junior Drilling Engineer dari PT Reksis Energi Indonesia. Mas Alan ini juga merupakan lulusan dari Teknik Permingatkan Universitas Pertamina. Langsung aja ya, kita panggil Mas Alan ya. Halo Mas Alan. Halo Laura, itu nama asli. Mas Alan, apa kabar nih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi di mana? Alhamdulillah, balik lagi di mana nih Mas? Di Tegal atau di mana nih? Di, kok tau saya orang Tegal? Saya WFA kebetulan, lagi di Jakarta. Oke, kalau gitu. Udah siap ya Mas untuk jadi moderator hari ini? Alhamdulillah, siap. Siap lah pasti. Oke deh, untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih saya persilahkan tempat dan waktu ingat untuk Mas Alan men-takeover webinar hari ini. Bisa langsung di mulai ya Mas? Oke, saya share skin ya. Oke, selamat siang semua. Selamat datang di webinar Riksis. Webinar kali ini kita akan membahas mengenai how to select bio-based tubular for drilling project. Oke, pembicara webinar kita kali ini, Mas Mamad Fami Sungkar. Beliau saat ini merupakan technical sales engineer di PT Citratu Bindo. Dan experience beliau, beliau pernah project di KS Orca, Geothermal, lalu Pertamena Epe, Petronas, Kangen, Konokopilip, dan Sitik Seram. Oke, tanpa panjang lebar, ayo kita panggil Mas Fami. Halo Mas. Halo. Saya panggil Mas aja ya Mas? Apa panggil apa nih Mas? Bebas, Fami boleh, Mas boleh, enaknya aja. Oke, Mas Fami. Jadi, apa kabar nih Mas? Kat, set. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana kabarnya, Alang? Alhamdulillah Mas ya juga. Oke Mas, sebagai pembuka, saya merupakan, perkenalan dulu saya Alan, saya salah satu flash graduate dari Pertamena, Unif Pertamena. Surah dulu nih, jadi sebagai lulusan teknik perminyakan, dulu saya belajar mengenai teknik pengeburan nih Mas. Dan di teknik pengeburan juga saya belajar mengenai casing selection. Oke. Oke. Di sana, hal yang hanya ditekankan di perkuliahan itu hanya mengenai grade selection, Mas, dari casing. Jadi, kita hanya fokus di grade selection. Sedangkan di in real case, kita bisa bicara mengenai, kita bisa, kita harus berpikir mengenai koneksi, lalu, kita bahkan tidak membahas mengenai clearance, Mas, di casing. Oke. Oke. Waktunya itu kan menurut saya di dunia pekerjaan atau di in real project, itu kan hal yang sangat penting gitu, Mas. Betul, betul. Oke, jadi harapan saya, Mas, di webinar kali ini, ini secara saya pribadi dan semoga bisa memenuhi ekspetasi dari peserta lain juga. Semoga Mas Fahmi hari ini bisa menjelaskan hal-hal casing selection dengan jelas dan aplikatif untuk dunia kerja nantinya. Oke, Mas. Aku coba. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Bisa aku starting atau? Silahkan, Mas. Oke. Persilakan sama Suami. Oke, terima kasih, Mas Alan. Kalau gitu, aku start aja presentasiku ya. Bentar. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Mas Alan. Mas saya, Mas Yungkar. Mas saya sedikit mau share tentang how to select a tubular for your drilling project ya. Basically, konsepnya adalah, saya cuma ingin menjelaskan satu filosofinya dulu. Gimana caranya select OCTG, oke, specifications, setelah kita udah melakukan well-designed exercise. Oke, jadi ini di luar dari perhitungan. Ini bukan well-designed, tapi how to choose. Apa sih biasanya poin-poin yang suka kelewatan? Nah, mungkin itu yang lebih cenderung. Aku ingin coba lonjolkan di sini. Aku starting dari general knowledge dulu, nanti introductions. Aku akan coba kasih tau standarnya, reference apa aja. Lalu, OCTG basic requirements itu apa sih? Biasanya itu terdiri dari 6 poin ya. Dari size, PPF, grid, TSL, range, sama connections. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Oke. Pertama, general knowledge. OCTG itu panjangan dari oil country tubular goods. Jadi, intinya itu sebenarnya pipa yang dipakai untuk drilling project oil and gas. Bisa dipakai di oil, bisa dipakai di gas, bisa dipakai di geothermal industry. Lalu, itu menjangkup dari drill pipe, casing, tubing, sama aksesorisnya. Manufactured, normally, berdasarkan API ISO, atau Related Standard Specifications, yang kadang-kadang manufacturers punya standard specification sendiri. Dan selalu di-qualified berdasarkan well loads, operation loads, sama well conditions. Itu tiga hal yang paling penting. Oke. Introduction lagi, drill pipe itu apa sih sebenarnya? Biasanya itu heavy duty seamless side yang dipakai untuk merotage bit. Lalu, sorry, apa namanya, untuk men-circulate ring fluid dan juga di-join, satu sama lain digunakan connection yang disebut tall join. Kalau casing itu lebih untuk stabilitas well board. Biasanya ukurannya sekitar 4,5-20 inch yang dipakai. Lalu, kalau tubing itu biasanya untuk men-transferse hydrocarbon, mengambil oil atau gas dari reservoir. Yang dipakai, biasanya size-nya kecil, 2,3 per 8 sampai 4,5 inch rata-rata. Lalu ada aksesoris juga yang mendukung atau complementary sebagai equipment, seperti pub join, ukurannya seperti Viva, tapi lebih pendek. Crossover, biasanya untuk menyambung 12 Viva yang beda connections, atau beda size. Lalu ada blast join, itu seperti coupling, tapi lebih panjang. Ada pin-to-pin, lalu ada coupling sendiri. Dari manufacturing process dibagi tiga sebenarnya. Itu ada seamless, ada IRW, sama SAW. Kalau seamless itu pipa yang nggak pakai welding dibuatnya. Dia itu memanaskan besi pejal, lalu dilakukanlah proses yang namanya piercing atau filtering. Untuk mendapatkan form suatu tipa. Kalau IRW itu electric resistant welding. Dia dari plug, lalu di weld, tapi menggunakan electric. Sehingga bentuknya hampir nggak kelihatan, atau bisa dibilang mirip kayak seamless. Yang ketiga itu SAW, dia Submerged Art Welding. Dia itu last, menggunakan art welding, cuman di dalam sebuah flux. Biasanya rata-rata kalau SAW itu udah kelihatan ada seam-nya, atau welding-nya kelihatan. Seamless normally dipakai buat casing and tubing, yang ukurannya misalnya dari production casing, tubing, liner, untuk membutuhkan rigid tertentu. IRW normally biasanya dipakai di surface-surface casing. SAW biasanya dipakai di conductor casing. Ini standard reference biasa yang dipakai di dunia OS CTG. Kalau drill pipe, biasanya pakai API 5DP, lalu ada spec 7, yang mengatur tentang connection-nya drill pipe. Casing, tubing, dan aksesoris standarnya pakai API 5L. API 5L itu yang tadi mengatur juga pada SAW, atau IRW, kadang-kadang pakai API 5L. Mungkin kalau udah tahu grade yang kepalanya X, itu udah pasti ngajunya ke 5L. Lalu API 5City, ini yang nanti akan kita bahas di dalam. Itu untuk casing and tubing. Normally, carbon steel sama maksimum sampai di 13 chrome materials. API 5CRA, normally dipakai untuk CRM material. Nah, untuk material selection biasanya dipakai standard-nya ada 2 yang dia suka dipakai, yaitu NIS MR0175, itu untuk material selection, sama TM0177, itu biasanya untuk standar pengetesan material di SAW for sweet conditions. Lalu, connection qualification-nya sebenarnya standar untuk pengetesan connections. Itu ISO 13679, sama API 5C5, biasa dipakai untuk dunia oil and gas. Dan yang satu lagi adalah ISO 12835, atau biasa disebut TWCCEP, itu untuk high thermal well, atau biasa kita pakai di geothermal well. Lalu yang satu sebenarnya suka jarang kelupaan, tapi ini adalah recommended practice buat transport, handling, dan storage dari OCTG, IPR-P5C1. Oke, aku akan start basic requirement-nya. Oke, jadi fundamental konsep untuk pembelian OCTG itu selalu dari 2 hal. Yang pertama adalah select proper tubular strength, oke, yang sudah diperkirakan bisa mengantisipasi design load selama umur well. Jadi, kita tahu bahwa selalu kita kalau dalam well design, kita akan selalu mensimulasikan keadaan sumur, dan memplot-nya di dalam sesuatu yang kita sebut namanya font-muses and plot, seperti ini. Oke, kita mengharapkan bahwa font-muses and plot ini, adalah, memproyeksikan adalah pipa atau OCTG yang akan kita gunakan di situ. Oke, nah itu penting bahwa semuanya akan bisa masuk di sini. Jadi, produk yang ada di situ biasanya structural strength, atau yield strength biasanya. Oke, jadi diartikan dalam biasanya itu tension, compression, internal pressure, external pressure, maka menjadi key parameter buat well design dan juga pembelian OCTG. lalu ada aspek kedua, yaitu adalah tentang corrosiveness, yang biasanya kita nggak lihat di dalam hal pembelian atau new design, jadi well design. Dan itu adalah aspek salah satu yang ingin saya bawa juga di presentasi ini. Basic requirement dari OCTG itu ada 6, yang mostly itu ada size. Size itu bisa standard API size yang diatur oleh API 5CP. Aku akan lebih fokus kepada API 5CP, sama property size. Property size itu biasanya di luar dari API 5CP. Lalu ada PPF atau font-perfect, biasanya related to wall thickness sama drift request untuk tipa tersebut. Lalu ada grid, grid itu bisa diambil dari 5CT, 5CRA, ada 5L, dan juga ada property grid, yang di luar diatur dari API. Masing-masing manufaktur sekarang-kadang memiliki satu property grid sendiri, khususnya bisa dilihat di high yield strength, control yield strength, high collapse material, misalnya tower service, high collapse, dan sebagainya. Lalu ada PSL yang biasa sering kelupaan juga dalam pemilihan OCTG, yaitu product specification level. Lalu yang ketiga range, atau panjang tipa, dan connections. Yang terakhir juga penting, tipenya, performance-nya, quality level-nya yang harus kita pikirkan. Jadi specific order biasanya dalam size, PPS, grid, PSL, range, connections. Biasanya ada juga yang menempatkan range di belakang connections. Aku akan coba bahas satu sama satu. Aku swastin dari size. Jadi biasanya size itu didapat dari mana sih? Size itu biasanya kita sudah dapat yang namanya pressure profile seperti ini, dan kita sudah plot yang namanya casing setting depth, dan kita sudah tahu berapa banyak section yang bakal kita perlukan untuk membuat berlaku tersebut. Biasanya drilling engineer menggunakan chart yang di samping. yang di samping untuk menentukan size berikutnya, ataupun bid yang berikutnya akan dipakai. Tapi jangan khawatir, kalaupun well-design itu membutuhkan suatu size-size line di luar daripada API Pup City, kita bisa lihat di bawah ini suatu evolution di sumber HPAT di mana casenya adalah dia membutuhkan drift yang sama dengan material yang sama, tetapi evolusinya berada di size yang semakin lebih besar. Seperti menggunakan 13.58 atau 14 inch yang sifatnya ada di luar API. Nah, kita bisa melihat di sini contoh well-design skematik dari geothermal yang kita biasa temuin, ada standard hole, big hole, kalau kita lihat standard hole biasanya, sorry, mirip sekali dengan oil and gas standard, ada 30 inch konduktor, 20 inch surface casing, 13.3 per 8 intermediate casing, 9.58 production casing, ataupun 7. Nah, sebelah kanan ini lebih ke arah HPHT di mana kita sudah lihat size-size yang di luar API, kayak 14 inci, lalu ada 978, dan kalau sudah type-type begini, kadang-kadang kita suka lupa yang perlu diperhatikan adalah connections-nya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail di bagian connections. Lalu point profit, point profit seperti aku bilang itu lebih ke arah untuk work fitness korelasinya, semakin tinggi PPF, pasti pipanya akan semakin tebal. Lalu determination atau yang di-cilih untuk suitable PPF biasanya mechanical strength, dedicated, kita mau target berapa burst-nya sih, collapse, tension, atau compression-nya biasanya akan selalu lebih tinggi dengan pipa yang lebih tebal. Depth of well, depth of well biasanya ke maximum tension capacity tidak ada 40 deal connections. Biasanya ini juga menjadi satu acuan. Lalu nominal ID, seperti aku bilang, clearance yang kita butuhkan untuk section berikutnya ataupun ukuran bit berikutnya yang bakal kita pakai. Flow rate khususnya di tubing biasanya untuk menentukan flow rate yang diinginkan dari tubing tersebut. PPF juga tidak selalu harus berada di API facility standard. Kadang juga ada beberapa OCTG manufacturers yang memiliki PPF masing-masing. pipe drift, penting sekali juga. Jadi aku cuma mau jelasin ada 3 drift di sini. Ada API drift yang diatur di API 5CT, lalu ada alternate drift, yaitu misalnya 958, 53.5, itu punya alternate drift 8.5, jadi ukurannya bisa lebih besar. Dan itu pun diatur juga API 5CT, dan ada satu lagi adalah spatial drift. spatial drift itu biasanya manufacturers punya satu drift value sendiri untuk beberapa size OCTG yang mereka sediakan. Itu bisa selalu dikomunikasikan dengan manufacturers untuk mendapatkan informasi itu atau bisa melihat dari API 5CT standard. Oke, grade. Grade ini sebenarnya hal yang sangat, atau menentukan material, ini hal yang sangat investing. Sebenarnya pembahasannya bisa panjang, tapi aku coba buat menjelasin simpel. Jadi pembelian grade ini harus, istilahnya harus memperhatikan dua hal, yaitu well environment yang sendiri, dan operating condition. Main objektifnya adalah bahwa material tersebut harus bisa resisten terhadap corrosion, dan mechanical stress selama umur-umur. berdasarkan mechanical strength atau kekuatan materialnya, itu akan selalu kita lihat kekuatan axial, tension compression-nya, lalu internal pressure dan external pressure, capability-nya. Dan yang kedua biasanya mechanical strength di rating, itu khususnya untuk sumur-sumur yang memiliki temperatur yang tinggi. Lalu untuk well conditions, ini penting sekali, yaitu H2S content, CO2 content, chloride content, sulfur content, pH level, temperatur, bottom hole temperature, juga well head temperature, dan pressures, bottom hole pressures, dan juga flow pressures. Dari beberapa elemen di atas, kita bisa temukan bahwa yang paling menjadi cost atau sebab corrosion yang paling utama, itu adalah kandungan dari CO2 atau H2S. Menjelaskan sedikit tentang apa itu H2S corrosion, H2S corrosion itu disebabkan oleh sour gas, hydrogen sulfide atau H2S, yang membuat material menjadi brittle under stress. Nah, fenomena corrosi ini disebut juga SSG, dan dia biasanya posisinya ada di mana, ada di suhu-suhu rendah di casing desain kalian. Yang perlu diperhatikan itu adalah di tubing khususnya, pasti, lalu ada di production casings, ini kita kalau misalnya selalu memproyeksikan ada yang namanya tubing leak, ketika well design. tetapi enggak menutup kemungkinan bahwa material selection ini juga dilakukan di liner. Yang kedua adalah CO2 corrosion, kalau digabung dengan H2S, dengan high temperature, dia punya satu corrosion lagi yang namanya SCC, atau stress corrosion cracking. Dan CO2 ini semakin tinggi, temperaturnya semakin severe. Dan biasanya CO2 corrosion ini bisa dihindarin dengan penggunaan material yang menggunakan kadar chromium 12% ke atas. Mengapa? Karena dibutuhkan yang namanya passive layer untuk menahan enforcement atau efek dari CO2 ke dalam material. Yang perlu kita perhatikan untuk CO2 corrosion ini itu ada di bagian tubing yang selalu flow weighted terhadap pressure FOA. Liner, lalu production casings yang posisinya ada di bawah stacker. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke. Berikut adalah sebenarnya simplified dari material selection. bagaimana flow-nya biasanya. Jadi, setelah kita melakukan basic design, kita mengetahui apakah section itu akan terexpose kepada production fluid. Lalu akan kita lihat selalu mengakses terhadap CO2-nya lebih dahulu, lalu H2S. Oke. Dan CO2 ini lebih severe lagi kalau ada kandungan klorat yang tinggi. Sementara H2S ini kita harus memperhatikan juga pH level, karena itu akan membuat severitas dari corrosion H2S ini akan jauh lebih tinggi. Di bawah di situ, maka kita akan bisa tentukan mana yang kira-kira kita mesti pakai. Apakah itu carbon steel, apakah itu shower surface carbon steel, bisa 13 chrome, martensitic, ataupun CRA. Sebelah kanan ini adalah sebenarnya chart dari material selection yang aku ambil dari NISMR0175 ya. Dipakai berdasarkan dua parameter, yaitu H2S dan CO2. Dan juga parameter yang ketiga yaitu temperatur. Jadi kita bisa melihat limitasi-limitasinya, kapan kita mesti menggunakan material yang kita sudah pelajari well condition-nya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah PSL. PSL adalah hal yang sangat sering dilewatkan ketika pemilihan OCTG. Jadi PSL ini adalah tingkat product specification level atau sebenarnya manufacturing inspection requirement level yang diharapkan ketika memesan tifa tersebut. aku suka memproyeksikan atau menganalogikan PSL ini kayak kalau kita pesen beli mobil Innova, ada tiga pilihan, ada Innova G, ada Innova V, ada Venturer. Kita bisa bedain mana quality dari satu merek yang sama tapi dengan tiga tiga akan beda. Itulah PSL. jadi PSL yang satu biasanya sering dipakai di surface casing, intermediate casing, manufacturing-nya standard, berasal VL5CT. Kita lihat bahwa oke, itu masih vertical section, kita akan tidak ketemu satu acid gas misalnya. Kita tidak perlu terlalu memiliki atau membutuhkan high level of inspections. Lalu PSL yang kedua itu lebih tinggi lebih tinggi dengan biasanya mungkin ada proses NDNBP yang lebih seringan atau wall thickness coverage area-nya yang 25% dibanding PSL satu yang 10%. Dan ini biasanya dipakai di intermediate casing, production casing, liner atau tubing sections. Atau kadang juga untuk application kayak deviated section kita butuh casing rotation itu kita sudah minimum kita membutuhkan PSL 2. Lalu ada lagi yang paling tinggi, PSL 3, itu sudah yang tertinggi, level of inspections-nya. Biasanya dipakai di production casing, liner, tubing section untuk application-nya HTHT Wells dan thermal wells untuk PSL level ini. Oke. Berikutnya range. Range ini standard sebenarnya. ini kita ambil dari API 5CT 10 editions dibagi dari 3 range. Range 1, range 2, range 3. Dan masing-masing dedicate apakah itu penggunaannya untuk casing, apakah itu untuk tubing. Lalu ada juga kadang-kadang ukuran casing tapi dilakukan atau dibutuhkan untuk tubing. Oke. Tubing normally menggunakan range 2 dan casing biasanya menggunakan range 3. walaupun ada juga request untuk memiliki tubing dengan range 3. Tapi nanti akan dikembalikan ke kapasiti dari rig-nya masing-masing. Limitasi dari range juga biasanya suka diminta. Misalnya range 3 saya mau 38-42 feet aja supaya tidak terlalu banyak deviasi di CTG. Itu juga bisa dibutuhkan. itu kembali lagi ke operational conditions dan kemampuan rig dan juga apa ya berapa banyak join yang dibutuhkan untuk mencapai satu target date tertentu ya. Oke. Aku masuk ke bagian connections. Connections ini sangat penting ya karena connections itu menyambungkan antara dua tipa atau lebih yang menjadi sebuah string. Oke. Dan kenapa connection? Karena kita tahu banyak pengalaman ke belakang bahwa connection ini menjadi satu weak point. Oke. Sering ada terus akan dibandingkan connection apabila pemilihannya tidak tepat. Oke. Lalu connection itu dipilih berdasarkan apa? Sama mirip seperti grade juga kita akan mengambil satu empat aksis strength yaitu tension, compression sama pressure yaitu burst dan juga collapse. Lalu connection juga dipilih berdasarkan seal mekanismnya apakah membutuhkan gut tightness atau membutuhkan liquid tightness. Biasanya gas tightness ini kalau kita sudah mengagati sumur-sumur gas yang kita harus pikirkan adalah posisinya di daerah tubing di daerah liner dan production casings itu minimum. Sementara mungkin di bagian sekitar intermediate casing surface casing kita hanya membutuhkan thread sales. Lalu dari base design-nya sendiri itu ada tiga thread and coupled integral semi-flush dan juga integral flush nanti aku akan jelasin lebih detail seperti apa. Oke ini features aja dari connections ya bahwa connections itu yang pasti ada pin dan box atau kopling. Oke kalau ini kita bisa bilang bahwa ini adalah thread and couple berarti ini adalah bagian terpisah daripada pipa atau pipa yang lebih besar OD-nya untuk menyambungkan 12 pipa yang lebih kecil intinya seperti itu. Jadi thread and couple itu pasti ada bagian kopling sementara kalau tidak thread and couple atau integral itu pasti ada pin dan ada box jadi belum tentu ada kopling karena tidak ada kopling tapi di thread and couple pasti ada kopling oke yang penting adalah kadang-kadang kita suka perhatikan juga dengan thread profiles-nya lalu disini adalah bagian metal to metal seals-nya dan shoulders ini adalah yang men-stop ketika kita mem-make up pin ke dalam box dan juga untuk desain seperti ini ini juga sebagai tempat dimana load compression berada di luar daripada stabbing blank dari si thread di bawah adalah tiga buah atau empat buah jenis thread profile yang pertama itu rom thread dan btc thread dua thread ini dipakai di API connections sementara untuk di luar API connections itu ada hoop thread dan juga dovetail thread hoop thread ini bagus apabila dibutuhkan combining load dovetail ini kita bisa kenalin terbiasa disebut juga wedge thread bagus untuk extreme torque apabila kita membutuhkan torque yang sangat tinggi oke untuk tipe connection itu ada dua positif API dan non-API seperti aku bilang tadi dan untuk API connection itu ada untuk kasing dedicated STC LTC dan BTC dan tubing ada EWE dan NUE non-API itu ada semi-premium ada premium connection ada weld-on connector oke jadi weld-on connector itu biasanya dipakai untuk conductor dia dia di thread dia tidak di thread melainkan di weld jadi konectornya dibuat terpisah dari bodi pipa lalu dia di welding untuk nyamun sementara kalau CTG connection lainnya biasanya langsung dipread di bodi pipa oke ini ada empat jenis yang aku gambarin ada seperti aku bilang yang non-pocasing di PC LTC dan ini adalah EUA NUE untuk tubing connections dia thread seals dia tidak menggunakan shoulders dalam arti bahwa pin dan pin nya itu terpisah lalu ada juga kadang-kadang yang kita suka mikirin bahwa oh iya ini kan threading kapok kita mesti memikirkan ada clearance juga jadi API juga menyediakan clearance tapi khususnya untuk DTC dan untuk API itu hanya EUA yang menyediakan clearance atau special clearance coupling kita bisa bilang oke nah challenge terhadap sumur itu semakin lama semakin tinggi oleh karena itu kadang API connection sudah tidak bisa lagi memenuhi challenge itu dan kita harus memikirkan untuk berevolusi menggunakan connections lain kalau kita lihat dari API connections itu limitasinya apa aja sih limitasinya itu dia tidak ada shoulders otomatis dia atau low sampai low top capacity very low compression ratings band ratingnya juga rendah lalu karena dia tidak ada metal to metal sales maka dia sangat pur sekali terhadap gas patch resistance dia lebih pada liquid tightness lalu untuk size-size besar kadang-kadang itu suka ada cross thread 20 inci sehingga susah sekali kalau ketika di make up tidak istilahnya tidak lurus banget ya dan juga karena tidak adanya shoulder atau dalamnya itu tidak apa namanya tidak flush maka akan bisa terjadi turbulence dan ini penting sekali untuk pemilihan connection apabila pengaplikasiannya dikhususkan untuk geothermal karena turbulence ini bisa merusak connections-nya makanya evaluasi berikutnya adalah menggunakan semi-premium which is semi-premium itu basically adalah API connection yang diperbaiki performanya dia tidak menggunakan metal to metal sales jadi apa yang diperbaikin itu biasanya di structural dengan adanya flash ID dengan desain yang biasanya dengan pin to shoulders atau pin to pin yang kadang-kadang ditemukan juga menyebabkan flash ID dia memiliki better axial resistance khususnya compressions dan dia juga memiliki better torque resistance oke nah ada juga semi-premium ini yang BTC kompatibel jadi masih bisa pakai tools dengan BTC dan sebagainya tetapi ada juga yang 3 TPI atau 3 thread per inch khususnya untuk size-size besar sehingga bisa diperoleh waktu make up time yang lebih cepat dan handling yang lebih mudah ketika kita harus meranik di size-size besar ya lalu semi-premium ini juga masih liquid thread sales dan kalau sudah diperlukan yang namanya gas type maka kita akan berubah ke yang namanya premium connections premium connections ini dia memiliki size proper theory ukuran koplingnya dia tidak mengacu lagi ke API lalu premium connections ini memiliki capacity dari torsi juga tinggi memiliki tension axial kemampuan axial juga tinggi lalu dia yang paling penting itu di qualifications berdasarkan ISO atau API kotoko oke nah premium connections ini pun dibagi tiga jadi kalau kita udah seperti aku bilang di depan tadi bahwa ketika kita udah mesti masuk movie sections ya misalnya khususnya 16 inci diantara 20 inci sama 1338 atau kita membutuhkan 1134 diantara 1338 sama 958 kita harus mikirkan bahwa oh ya connectionsnya pakai yang mana ya nah ada tiga jenis connections di premium connections yaitu thread and couple which is pipa dan kopling oke disitu thread and couple lalu ada semi-flush semi-flush itu masih dalam dibuat masih dalam satu pipa jadi langsung digabungkan tidak menggunakan kopling dan boxnya sendiri di-expand sekitar santu sampai 3% lalu untuk flash connection yang posisi boxnya sama jadi kita flash seperti pipa aja yang disambung jadi dia benar-benar lurus flash diantara OD-nya maupun ID-nya oke nah thread and couple ini mempunyai future atau pilihan yang namanya special clearance switches itu masih bisa di-frame lagi koplingnya oke jadi kadang kalau kita sudah masuk tight-tight clearance tersebut sebelum kita masuk ke semi-flush atau flash connection coba dilihat dulu apakah thread and couple ini yang special clearance kopling masih bisa kenapa karena untuk semi-flush dan flash connection kita harus mengerti bahwa akan ada performance yang menurun jadi memang ini sudah dari desainnya akan ada performance yang turun khususnya di tension dan compression jadi kita coba lihat dulu apakah di thread and couple masih bisa karena thread and couple premium connection diharapkan memiliki performa yang sama seperti pipe body jadi kalau aku lihat ini adalah font-mesis envelope ini font-mesis envelope nya kita nah connection itu diharapkan bisa memiliki font-mesis yang mirip dengan pipe body sementara kalau semi-flush itu akan lebih kecil dan flash akan jauh lebih kecil lagi jadi kita mau tahu bahwa setelah kita mendesain materials untuk setiap section kita tahu strength-nya yang dibutuhkan kita sudah masukkan nge-plot semua worst case scenario-nya jangan lupa untuk nge-plot juga connections dan apakah itu sudah masuk ke dalam desain kita atau belum oke yang berikutnya adalah lebih kepada untuk setelah kita nge-plot oke kita harus yakinkan bahwa connection kita ter-qualified gak sih tertes gak sih nah ini adalah connection testing qualification yang membuktikan bahwa setelah kita plotting connection tersebut ter-qualified sesuai dengan well load yang sudah kita proyeksikan oke jadi pada prinsipnya connection challenge terhadap connection seperti aku bilang makin tahun makin bertambah awalnya cuman hanya di bagian internal pressure and tension aja yang diperhatikan lalu sudah semakin tahun sudah diperlukan connection yang lebih tinggi lagi ratingnya atau performance yang lebih tinggi yang tadinya lalu tahun 90-an akan lebih tinggi lagi lalu dibutuhkan juga high college materials high college material itu property material di luar daripada API collapse pressures calculations kurang lebih sekitar 30% di atas collapse pressures untuk high college dan itu pun ter-qualified connection tersebut lalu semakin tahun juga karena challenge semakin tinggi HPHT seumur juga makin susah desainnya IRD dan sebagainya maka dibutuhkan juga pengqualification yang lebih tinggi dokumen referensinya saat ini yang dipakai adalah API 5C5 2017 fourth edition lalu ada juga ISO 13679 2019 dan ini dua dipakai di oil and gas saat ini walaupun kadang masih ada yang menggunakan 2002 untuk oil and gas dan yang terakhir adalah percaya aku bilang itu WCCP itu untuk geotermal oke sebenarnya kontennya apa sih yang ada di dalam dokumen ini atau protokol ini adalah sebenarnya ada untuk pengetesan dia adalah dia memiliki guidelines untuk membuat specimen machining preparation untuk membuat specimen ini jadi ilustrasi sedikit tentang gimana pengetesannya mesinnya seperti apa lalu ada guideline untuk make and break semasalah beauty testing jadi ini akan nanti diproyeksikan terhadap semua aksis ini ada internal pressure external pressure tension compression dan combining load khususnya juga ada bending dan ada thermal cycle khususnya untuk yang tidak beli sisi ini nah kalau kita biasa suka ingat pasti ada yang namanya k-level k-level itu ada k-1234 untuk ISO 13979 itu menentukan level application atau challenge dari yang si connection itu harus bisa lolos nah kalau misalnya si ISO 12835 itu lebih menggunakan ASL atau application security levels yang lebih ditentukan ke maksimum temperatur si connection itu tidak menghadapnya biasanya di production casing khususnya diperlukan premium connection yang terkualifikasi ini di geothermal dan ASL itu bisa dari 240 degree C sampai dengan 350 degree celsius oke so summary-nya dari presentasi saya sebenarnya hanya ingin memberikan pesan bahwa untuk memilih satu OCTG yang baik harus di start dengan menentukan load atau mensimulasikan load selama umur well kalian termasuk dengan safety faktornya lalu jangan lupa untuk memilih material yang suitable dengan environment conditions oke jadi kalau kita tahu kita mau pakai 80 KSI jangan kita harus lihat dulu kita pakai kandungan A2S atau enggak misalnya jangan langsung ke N80 kita mesti bisa lihat L80 sebagai service kritik sebagai contoh lalu kita tahu H2S dan CO2 itu combining dengan temperatur adalah main trigger dari corrosion di dalam sumur kalian jadi ingat-ingat selalu bahwa material selection itu menentukan sekali integrity well integrity dari sumur kalian dan yang yang ketiga memilih connection itu harus inline harus align dengan aplikasi yang kalian perlukan itu gas type atau gas producing atau oil atau liquid lalu expected performance performance dari tension compression internal pressure external pressures dan jangan lupa bahwa connection itu kita harus memikirkan tidak hanya structural tetapi juga sealability dalam arti kalau sealability harus tertest dengan qualification level yang barusan saya sebutkan tentang ISO dan API lalu appropriate connection size jangan lupa kalau kita memerlukan type clearance jangan lupa kita harus memilih dengan integral connection ke arah situ lalu operational torque yang kita mau pilih harus pilih kalau kita sudah tahu setelah melakukan torque and drag analisis kita tahu kalau kita membutuhkan torque yang tinggi jangan lupa memilih connection juga yang memperhatikan lalu expected level of qualification seperti yang tadi jadi pada intinya adalah OCTG itu adalah analogiku itu adalah backbone atau tulang belakang dari sumur kalian jadi memilih OCTG itu apabila sudah memilih OCTG yang baik maka tidak guarantee kalau kamu tidak mengikuti proper storage handling dan running prosedur jadi proper storage handling dan running prosedur harus tetap diikuti untuk memastikan bahwa OCTG kalian itu perform seperti yang kalian expect oke aku pikir itu aja thank you mas Alami oke mas Fami agak wakil uff ceritaan saya banyak banget nih Alhamdulillah ini ini kayak kuliah saya lebih dari satu semester dibikin setengah jam aku juga mengusahakan banget untuk bisa di deliver dalam setengah jam oke oke jadi sorry ada gangguan tadi oke kita langsung ke KNA ya bang boleh boleh nanti ganti ayo pertama nih mas dari Sandi Dwi Putra mas boleh gak sih kalau dalam satu section kita lebih dari satu grade mas jadi oke jadi misalnya dalam satu section ada dua grade gitu menurut mas Fami apakah itu efektif dan apakah itu kaman digunakan oke mas Fandi makasih ya jadi apakah beda grade itu diperbolehkan boleh-boleh aja kenapa enggak oke misalnya begini grade kita bagi dua ya sour service non-sour service misalnya atau misalnya yield strength yang berbeda 80 sama 110 misalnya jadi kadang-kadang ada yang memilih sour service grade itu berada di posisi atas karena dia tahu H2S itu berbahaya di temperatur yang lebih rendah jadi dia pasang grade sour service di posisi atas dan di posisi bawahnya dia pasang non-sour service itu ada desain yang pernah saya lihat misalnya T95 di atas R95 di bawah lalu ada juga yang memasang misalnya 80 KSI di atas sorry 110 KSI di atas ada yang pasang 90 KSI di bawah karena dia harus mix itu pun enggak apa-apa tapi yang mesti dipikirkan well integrity aja selama sumur apa ya sumur kalian jadi kalau aku sih lebih saran kalau memang bisa untuk kita melakukan satu grade yang lebih safe misalnya service grade selama sepanjang satu string kenapa enggak gitu aja semoga terjawab dari buat Mas Fandi berarti itu aman ya Mas pernah digunakan ada 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 yang digunakan pertanyaan kedua wah panjang banget nih dari Rehan oh Zat mau ditanyakan sendiri atau gimana ini Zat wah boleh bang oke sok sok tanya langsung aja biar interaktif halo Mas Halo Mas Mas Fahmi baik Mas Fahmi saya ingin bertanya sebenarnya ini ada dua pertanyaan ya masih mahasiswa juga sebenarnya ya jadi saya sempat baca-baca juga dengan protokol di TWCC EP ini dan kalau sempat baca juga di lapangan yang pernah dikerjain itu kan ada yang pakai tieback ya Mas umurnya nah betul kalau di tieback ini sendiri itu kan ada ada risk enggak sih yang timbul gitu atas pemasangan production casing sama linernya gitu di connectionnya nah dan dari situ kita cara ngujinya gimana sih gitu nah lalu untuk pertanyaan kedua itu lebih ke casing materialnya memang dari grid casing yang biasa dipakai gitu ya dari kitra juga ada dari yang sebelah juga ada gitu non-API gitu ya dengan WT% Chromium itu yang di atas 13% nah itu bisa enggak sih kita kasih load yang sama gitu dengan kalau kita kasih load ke let's say ke L80 atau K55 dengan rasio D per T itu yang sama gitu mas itu bisa enggak apakah ntar jadi lebih brittle sifatnya atau bagaimana terima kasih mas oke yang diatur yang diatur adalah bahwa itu akan terekspos terhadap panas dan thermal cycle yang terus menerus oke jadi itu yang disimulasikan di TWCC oke pertanyaannya apakah terhadap penggunaan payback lalu connection tersebut akan lebih terusak jawabannya enggak ada korelasi korelasinya sebenarnya yang membuat rusak sebenarnya adalah ketika pemilihan connectionnya udah salah nomor satu kita tahu bahwa ada thermal expansion disitu yang compressionsnya akan bisa jauh lebih jauh dibisar daripada yield strength dari tipe sendiri dan connectionnya tidak siap oke dari disitu yang terkedua adalah kalau kita ngomongin collapse nah ini sering banget terjadi di sumur-sumur geothermal dan aku sering dengar bahwa areanya itu sering berada di tieback nah kadang-kadang kita lihat lagi sering banget terjadi karena cementing proses yang enggak perfect masih ada water trap disitu yang pada akhirnya bisa merusak bodi pipa dan itu pun tidak langsung impact ke connection kadang bisa juga di bodi pipa jadi ini dua hal yang berbeda jadi persiapkan connection yang memang dikhususkan untuk thermal well untuk siap terhadap loadnya yang sudah tertes terhadap ISO 12835 ya sesuai dengan suhunya lalu pastikan bahwa cementing prosesnya baik untuk jawaban yang kedua apakah dengan penggunaan CRE material kalau aku tangkap tadi di atas 13% chrome dimana tentang menghadapi load yes must aware sekali bahwa CRE material itu punya derating yield strength yang jauh lebih tinggi dibanding carbon jauh lebih tinggi jadi itu sebenarnya dilematisnya ketika pembelian material untuk geothermal ketika kita membutuhkan satu material yang tahan terhadap panas terhadap porosi tetapi yield strength materialnya diretinya tinggi jadi memang betul bahwa perlu berhati-hati untuk menggunakan CRE material juga dan perlu dipilih karena di sumur geothermal kita lihat juga punya yang namanya elemental sulfur itu juga mempengaruhi pemilihan CRE material semoga menjawab terima kasih mas Fahmi sangat menjawab oke jadi kalau ini tuh kalau di tieback itu gara-gara semainnya ya mas yang bisa jadi makanya ada beberapa geothermal operator yang meninggalkan sesentai menggunakan long string karena dia ada yang menganggap bahwa semain tinggi bisa dilakukan lebih bagus jadi itu balik lagi surplus office operasionalnya semain tinggi gimana dan penggunaan bahan dari semainnya sendiri yang tahan terhadap high temp oke next question mungkin dari mas 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 alzamzam selamat siang mas Fahmi izin bertanya apa sih yang membedakan casing untuk migas dan geothermal itu pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua lalu setelah sekian lama penggunaan liner atau casing pada sumur geothermal tentu akan menjadi korosi pada dinding liner atau casing apakah hal ini akan berpengaruh pada produksi jika iya maka apa sih yang menjadi pembersih liner atau casing itu sendiri scaling kali ya kalau scaling gitu jadi pembersihnya apa oke aku jawab dulu apa bedanya casing oil and gas dengan geothermal sebenarnya sama aja yang dipakai standarnya 5 ck sama terus apa namanya mungkin kadang-kadang gridnya pun sama gitu ya mungkin kadang-kadang materialnya juga berbeda jadi kalau dibilang khusus gak ada nah yang lalu dari segi connections juga kadang-kadang yang dipakai misalnya premium connections yang dipakai di oil and gas sama seperti apa geothermal cuman seperti aku bilang tadi testing qualification untuk connectionnya sendiri yang beda oke ada satu tadi API 5C5 sama ISO 13679 buat oil and gas 12835 buat geothermal jadi jawabannya sebenarnya mirip-mirip aja oke lalu yang kedua liner geothermal terjadi corrosion oke aku kebetulan baru aja dapet informasi bahwa ada sumur geothermal satu disampe harus ditutup karena sumur itu acid dia corrosion lalu dicoba untuk memasukkan satu material casing yang lebih kecil daripada production casing yang bahannya kita bilang chromium tetapi masih juga nggak bener jadi ada seperti itu kenapa? karena diproyeksikan bahwa linernya sudah terkorosi jadi rusak juga jadi pada intinya jawaban aku adalah ternyata material selection untuk geothermal itu penting nggak cuma untuk production casing jadi ternyata production liner pun kalau bisa mengikuti materialnya seperti production casing yang sudah disiapkan untuk melahan corrosion jadi karena apabila liner ini rusak ternyata juga tidak bisa diproduksi sumurnya tapi kondisi production casing masih bagus kan jadi percuma juga jadi kalau bisa antara production casing dan production liner memiliki satu material selection yang sama gitu sih jawabannya pertanyaan ketiga mas ini apa sih yang digunakan untuk membersihkan liner atau casing sehingga produksi bisa lancar mungkin kalau scaling kali ya mungkin scaling tergantung ada yang pakai chemical ada yang pakai mechanical tergantung aku setahunya so far itu ya untuk membersihkan scaling antara dia menggunakan chemical untuk merontokkan scaling atau dia menggunakan kayak ada rotary brush itu aku lupa namanya apa untuk membersihkan scaling ke digital thermal oke semoga menjawab oh iya saya nambahin pertanyaan dari tadi mas maksudnya yang berhubungan dengan ini tadi tanya nih apa beda casing migas sama thermal kalau yang saya tanyakan itu apa sih design skenario apakah ada yang berbeda gitu mas maksudnya dalam kita menghitung burst collapse atau tension misal ada skenario yang berbeda saat kita memilih casing untuk migas atau thermal beda ya load itu sendiri beda karena contohnya seperti ini dalam pengetesan ISO 13679 itu kita menggunakan yang namanya namanya dia post shield jadi masih di dalam VMA masih di dalam kekuatan VMA kita mengetes jadi kita mengetes connections kita samain aja dengan pipes kita memberikan external pressure internal pressure tension compression kita apply di dalam pengetesan tersebut lalu kalau untuk tes di geothermal atau kita mengaplikasikan nitradar geothermal itu kita enggak seperti itu tapi tension atau axial load itu terjadi karena adanya panas panas dingin panas dingin dan sementara posisi casing kita di anchor jadi yang aku mau sebutin bahwa apakah loadnya berbeda beda yang pasti casing tersebut udah di post yield ya udah di luar daripada yield strainnya ya tinggal strainnya aja yang kita lihat biasanya kalau mendesain sumur geothermal kadang-kadang pun aku dengar dari teman-teman DE bahwa hitungan dengan menggunakan standard calculations itu udah enggak masuk ada yang bilang katanya kita harus menggunakan modified holiday approach untuk mendapatkan casing hitungan yang masuk ke thermal calculations thermal design oke mas oke next question dari mas pandi lagi API merupakan badan yang memberikan standar untuk produk-produk di presentasi ini yang pertama yang paling di highlight lalu seiring dengan perkembangan produk-produk sorry seiring perkembangan kesulitan yang dihadapi seperti kandungan gas lalu tingkat panas yang tinggi maka muncul produk semi-premium dan premium namun kenapa keduanya dalam hal ini semi-premium atau premium tidak bisa masuk dalam kategori standar dari API mengapa API tidak mengeluarkan produk yang kualitasnya dapat menyamai premium atau tahan terhadap gas yang tinggi ini terima kasih terima kasih pertanyaannya basic tapi very catchy dan itu benar mungkin perlu ditanyakan API mengapa aku gak tahu apakah API dengan ini membuka istilahnya membuka kesempatan untuk manufacturer semakin berkarya semakin memiliki terobosan terobosan untuk menciptakan satu produk tapi ketika kita ngomongin semi-premium dan premium connection masing-masing manufacturer itu punya desain filosofinya masing-masing lalu memiliki desainnya thread desainnya taper connectionnya juga beda-beda jadi setelah kita ngomong bahwa kita perlu connection di luar daripada API maka yang meregulate terhadap desain yang diperbolehkan keluar daripada API ini itu diatur di dalam pengkualifikasian testing dari protokol tersebut kalau ditanya kenapa API gak membuat saya juga kurang maham juga kenapa dia gak melihat sampai ke arah sana kenapa sampai gak melihat bahwa kita kita butuh gas kita butuh compression kita butuh soldiers dan sebagainya tapi so far mungkin kalau dari sudut penangku ya berarti kita masih dikasih kebebasan untuk prokreasi aja untuk memenuhi kebutuhan atau challenge dari industri drilling online gas dan juga dia terima kasih oke mas supaya ya biar lebih kreatif ya inovatif gitu ya mas oke pertanyaan selanjutnya apakah dampak yang ditimbulkan jika penggunaan connection hanya memakai standar dari API bukan semi premium ataupun premium oke jadi kalau kita bikin connection tuh asal aja BTCI semua dulu saya gitu sih mas BTCI semua oke coba aku jawab ya ini sebenarnya tergantung dari sectionnya tergantung dari loadnya tergantung dari media apa yang akan ada di dalam API itu diproduksi oke itu tergantung tuh semuanya contohnya aku kasih contoh production casing geothermal dulu dia ya aku bilang tadi ada erosion karena tidak ada shoulders ya masih ada jarak antara pin yang satu dan pin yang lainnya di BTC connection itu bisa terjadi erosion lalu karena ada thermals tension dan juga compression maka begitu ada compression yang tinggi connectionnya bisa jump in karena gak ada stoppernya atau gak ada shoulder ya itu contohnya jadi compression yang tinggi salah satu lalu misalnya lagi di oil and gas gitu masuk sumur-sumur yang deviated kita butuh torsi yang tinggi juga DTC gak bisa mengapply terhadap itu dan juga compression jadi rata-rata compression tentang compression tentang bending tentang torsi linearity dari ID itu yang biasanya DTC atau API connection gak bisa so far oke next question oh ini ada pertanyaan yang basic ini mas apa perbedaan dari J55 dan K55 mas oke J55 K55 itu sebenarnya biasanya kalau J55 buat tubing casing dari segi aplikasi tapi dua-duanya minimumnya 55 ribu case IQ strength J dan K hanya dari situ doang ya mas misalnya ada M dan N karena apa ya mas kalau M itu sebenarnya kalau gak salah M65 dulu ya sampai API 5CT 9 edition itu M65 masih ada tapi yang di 10 edisi yang sekarang itu udah gak ada dari situ M65 lalu N masih ada ada N ada L N itu non-sour service grade sementara L itu sour service grade sementara dua-duanya 80 PSI itu salah satunya ya dan sebenarnya ada juga limitasi terhadap use strength minimumnya di 80 ribu untuk L maksimumnya 95 ribu tapi kalau N dia bisa lebih tinggi daripada itu jadi N di depannya itu kadang-kadang juga bukan kadang-kadang ya tapi menentukan apakah grade ini sour service atau enggak kita bisa lihat N suffix tapi dari sejarahnya API gak pernah dijelaskan secara spesifik kenapa dia pakai J L M N P P atau itu belum pernah aku temuin sampai sekarang alesannya kenapa pakai suffix terima kasih oke oke mas next question oke dari pengalaman mas biasanya efek memuai casing itu berapa ya mas per 1000 meter kalau kita high temperature misal 225 efek memuainya casing oke tergantung aku pikir aku sih gak ada aku sih gak hafal langkanya thermal coefficient expansion buat material di kepala cuman aku cuman kasih contoh aja kayak misalnya aku pernah lihat wellhead yang bisa naik sampai 1 meter 1,5 meter di sumur geothermal jadi menurut aku kalau expansionnya cukup tinggi kalau udah ada di sumur-sumur geothermal jadi tapi so far aku gak ada aku musih lihat data lagi sih kalau misalnya ditanya dari masing-masing material kira-kira expansionnya berapa besar belahnya sampai naik gitu ya bisa naik gitu ya di sumur geothermal keren juga bisa sampai keangkat gitu terus sampai sampai keangkat kita naik thermal expansion oke 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 ini dari Pak Rahmat Gudianto cintanya Pak Fami kalau kadang terlalu asam rekomendasi untuk casing untuk geothermal apa ya apa tetap mengacu ISO 12835 oke jadi material selection ya kalau yang ISO 12835 itu tadi adalah testing protokol untuk connections di geothermal tapi kalau untuk pemilihan material itu pakai NESMR0175 pertanyaannya adalah sumur acid oke di high 10 oke nah kalau udah ngomongin acid kita well conditions yang perlu di ambil lagi datanya ya seperti H2 SO2 standard chloride pH standard itu kita perlu tahu untuk bisa menentukan lalu jangan lupa ada elemental sulfur kalau dilihat dari based on latest well material selection yang pernah aku buat di salah satu sumur acid di Indonesia itu minimum yang aku butuhin kadar chromiumnya adalah 25 jadi 25 chrom itu aku butuhin dan ada kandungan waktu itu molybdenum yang juga cukup besar esori nickel bukan molybdenum jadi kita hampir bilang materialnya itu neutral base karena kadar nickelnya lebih tinggi daripada kadar chromium tapi waktu itu aku melakukan material selection itu di atas 25 chromium siar wah ini ada yang minta diceritain nih mas mohon ceritakan pengalaman tentang trouble di lapangan dan cara mengatasinya mungkin waktu operasi atau running casing yang berhubungan dengan casing kali ya mohon pengalaman ya aku aku baru denger cerita ya jujur aja baru denger enggak denger cerita aja kalau masalah running casing banyak banget aku gak tau mesti mulai dari apa ya kalau dibilang pengalaman trouble di lapangan banyak kayak contohnya size besar 20 inci karena gak line cross-strap gitu cross-strap dipaksain masuk ternyata gak bisa akhirnya di last hal-hal yang kayak gitu sebaiknya dihindarin banyak itu itu karena kalau menurut aku karena penggunaan connection yang gak tepat untuk sumur besar dengan handling yang sulit untuk sorry untuk casing yang besar jadi salah satu ya itu terus juga kadang-kadang ada make up torque yang atau karena premium connection kita membutuhkan torsi ya untuk meng-engage metal to metal seals kadang-kadang ada yang shoulder torquenya ya kita bilang itu gak cakep jadi akhirnya mesti di break out di make up lagi banyak sih banyak-banyak aku gak inget semuanya karena banyak banget kalau trouble sih pasti ada aja cuman kita coba hindarin banyak trouble kalau enggak mahal bayariknya mahal bayariknya mahal kasihan ini ada pertanyaan lagi setelah operasi penyemenan primer dan semen telah mengeras di anulus casing to casing atau casing to formation apakah semen tersebut akan menambah burst dari casing tersebut ini udah pertanyaan well designed banget nih apakah menambah burst dari casing tersebut oke itu oke menambah burst untuk casing tersebut oke sebentar ya aku pikir itu kembali lagi ke tekanan hidrostatik dari lumpur gak sih ya gak kalau sudah kering dari luar lalu akan ada internal pressure lagi kembali aku pikir ya itu akan jadi burst tapi pasti akan disesuaikan lagi dengan kemampuan casing menurut aku sedikit walaupun sudah intact karena pemilihan casing itu dipilih ketika worst scenario banget apakah itu full burst atau full evacuation ya kadang-kadang kita pakai istilah yang namanya full evacuation full burst atau full collapse jadi so far itu masuk ke dalam parameter itu sebelum pemilihan casing oke ini pertanyaan udah ke well design semua nih mas kayak ini oke ini ada pertanyaan lu kenapa slotted liner bentuknya bola memanjang kenapa tidak bulat atau segitiga apa ada pertimbangan ageng ringnya karena kalau bolong namanya pre-drilled liner atau perforation liner perforated liner beda jenis gitu ya kalau bolong ya perforated kalau panjang slotted ya masa ya masa gitu ya saya pilihkan pertanyaan yang belum tersentuh dalam beberapa buhu drilling ini kayaknya anak kuliahan yang tanya pressure internal untuk menghitung collapse pada casing itu berbeda-beda mas jadi kalau kita menghitung collapse pressure beda-beda ada yang menghitung dengan pore pressure maksimum ada juga mud weight lalu semen slurry density menurut mas famini apa sih yang paling tepat apakah yang paling tepat untuk kita hitung maksimumnya selari tadi apa satu lagi maksimum collapse maksimum maksimum load kalau kita menghitung collapse itu kan ada kadang tuh kayak collapse dari luar ada pore pressure ada tekanan density mat lalu ada juga kalau kita sementeng ada densitas dari semen selari ke density itu mana sih yang paling maksimum mana sih yang kondisi mana yang collapse nya itu akan paling besar kalau aku sih formation sih lalu aku pikirkan untuk formation pressure terbesar karena casing-casing yang kita butuhin pengaplikasian kayak contohnya ada untuk south dome south dome itu formation pressure nya gede banget karena kita masuk ke result pemilihan collapse pun udah di luar daripada standar hitungan API collapse jadi kalau ditanya mana tetap yang terbesar dari formation kalau ditanya collapse nya paling besar jadi maksimum karena fungsi apa namanya sorry semen itu kan untuk menahan tekanan formation apa namanya dipastikan bahwa yang terbesar aja yang diambil bagai aturan ini lihat dari proyek-proyek ke depannya mas kan di geotermal akan banyak direncanakan slim hole mas betul mas oke bagaimana sih OCTG industri mempersiapkan hal ini mas aku pikir sama aja karena buat slim hole is a matter of design aja jadi kalau tadi kita lihat itu standard hole kan kita pakenya paling kecil size 7 inci buat liner drill tapi kalau slim hole yang aku tahu itu 7 inci sebagai production casing 4,5 inci sebagai pre-drilled liner dan casing terbesarnya kayak cuma 1338 jadi sebenarnya masih inside OCTG jadi gak ada sesuatu hal yang kita persiapkan kalau untuk ukuran kayak PQ NQ gitu diatur gak sih dalam OCTG apa dalam API gitu penggunaan apa PQ NQ HQ grid maksudnya itu tuh ukuran mas ukuran ukuran size yang mana Q HP itu kayak ini sih kayak atau HP HC kan kita sudah mengerjakan kayak slim hole gitu nah di ukuran size-nya itu di bagian liner itu ukurannya tuh kita board dengan PQ gitu lalu ya maksudnya PQ itu berarti bukan di casing yang common di Groterman maupun migas ya oh grade P dan grade Q maksudnya iya 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 sebenarnya iya batarata itu biasanya pakai LAT K5A strength strength rendah aku jarang banget melihat yang pakai sampai paling tinggi T95 grade P110 atau Q110 tapi mungkin ada karena P dan Q itu bukan sour service jadi apabila kena sour service itu aku akan gampang banget jadi improvement terus dan dia high strength termasuk jarang jarang banget jarang banget aku hampir gak pernah melihat yang ini ada yang meluluskan terima kasih mas Arya jadi diluluskan pertanyaan saya tadi thank you NKHQ itu untuk koring mas standar industry mining oke oke thank you mas Arya makanya aku aku pikir itu great thank you oke next next question dari Sandra Yude seberapa penting sih standar acuan melakukan inspeksi ulang dari OCTG atau string yang sudah mendapatkan stock prevention seperti efek jar detonation cord dan lain-lain oke mungkin aku pikir apabila kalau kita mau gunakan lagi khusususnya banyak kan kayaknya di cubing kalau kita menggunakan lagi casing pun beberapa ada tapi biasanya yang aku tahu inspection itu hanya dilakukan apabila di lapangan itu hanya visual inspection padahal mungkin akan jauh lebih baik apabila sudah terjadi operations yang cukup load yang besar terhadap casing lalu mau digunakan lagi itu melakukan NDP ulang cuman gak semuanya gak gak ada NDP alat yang mungkin ada ya sekarang tapi aku belum pernah aware yang bisa dilakukan di lapangan jadi apakah inspection itu penting aku pikir penting dari segi corrosion apakah sudah terjadi corrosion sudah itu penting kalau terjadi pitting sudah ada pitting corrosion yang itu bisa gampang sekali merusak atau membuat casing crack itu juga bahaya ya kalau sudah dipakai jadi inspection penting tetap aja apalagi sudah masuk sumur jangankan yang sudah masuk sumur yang masih di yard dengan lapangan terbuka dengan protektor CTG yang sudah terbuka aja kita harus melakukan inspeksi ulang kita takutkan misalnya kalau ada kerusakan di metal-to-metal seals gitu misalnya untuk premium connections ada pitting gitu dan itu sama aja gak akan bisa perform gas tightness jadi inspection ini karena tadi disingung-singung perforate sama slotted liner mas kapan sih kita pakai slotted kapan kita pakai perforate mas itu aku sejujur aja ya so far so far kalau di industri geotermal ya aku lihat aku masih sering menggunakan perforate so far aku belum pernah lihat kake slotted so far yang pasti slotted itu areanya lebih besar opening areanya kembali lagi ke aplikasi kembali ke kebutuhan mungkin dengan opening area yang lebih besar dari slotted jadi cukup dengan banyaknya yang tidak mesti sebanyak apa namanya perforated cuman yang pasti dalam mendesain perforation liner itu penting banget kita mesti mikirin berapa lubang per section atau per irisan karena disitulah kekuatan pipa akan berturun jadi kayak misalnya satu irisan itu ada empat lubang atau lima lubang kita harus hitung berapa di rating yield strength kekuatan pipa ketika kita membuat desain itu jangan sampai kalau aku beberapa kali mencoba membantu untuk desain pre-drilled itu banyak end user yang minta untuk tidak kurang dari 80% yield strength jadi kekurangan penurunan dari kekuatan pipa kalau bisa jangan lebih kurang dari 80% itu aja tapi kalau aplikasi why aku rasa back to the end user pasti kadang opening area lebih besar nice question dari mas area kalau manufaktur green pipe lebih baik dari China atau dari Jepang ya mas bagaimana melakukan terpaktinya quality control oke thank you mas area dari China atau dari Jepang ya waduh kalau negara itu susah ya mas ya menentukan mana bagus mana jelek kalau aku lebih mementingkan quality aja siapa yang bisa mendeliver quality yang paling bagus sesuai dengan API specifications atau end user specification intinya kayak gitu kita balik lagi aja aku bilang balik back to the book aja dan yang pasti kalau kita gak punya tim khusus yang untuk melakukan inspection for sure kita masih bisa menyewa terparti inspektor untuk datang ke mil dan melakukan inspeksi dimanapun berat jadi aku gak bisa bilang mana China lebih bagus apakah Jepang lebih apa US atau Jerman kita balikin aja bisa tetap inline terhadap quality standard oke mas kalau semua udah berproduksi itu kita ada gak treatment gitu terhadap casing ada aku pikir kadang-kadang ada yang masukkan corrosion inhibitor tergantung kadang-kadang ada yang bersin scaling seperti yang tadi di sumber geothermal bisa aja jadi kayak geothermal belum tentu di corrosion tapi dia ada banyak scaling karena menggunakan produksi lalu digunakan digital bagi nentemen ada jadi banyak sih kalau casing banyak yang bisa dilakukan gantung kasusnya ini mas kalau terhadap kasus casing connection casing connection dalam hal ini kalau kita mungkin koneksinya korosi kali ya kalau gitu treatment kita apa gitu mas kalau ini udah di connect udah di connect atau belum di connect udah ter connect berarti kita udah gak bisa lihat lagi connection yang pasti kita gak bakal bisa maintenance juga kalau udah ter connect tapi kalau belum di connect kita biasanya memberikan yang namanya storage dope storage dope itu kita aplikasikan setiap 3 sampai 6 bulan sekali itu supaya untuk gak koros dan ditutup selalu dengan protector sebelum running selama kita selama delivery selama di storage itu selalu pakai storage dope baru begitu mau kita running baru itu dicuci di inspect baru kita ganti running dope dan yang pasti tipenya beda ya storage sama running dope dan juga kalau menggunakan running dope jangan pakai drill pipe running dope kadang-kadang di lapangan itu mencampur antara drill pipe running dope sama casing running dope karena bisa bisa mungkin performanya bisa menurun oke oke mas pertanyaan udah habis dan juga waktunya juga udah habis nih mas mungkin buat teman-teman semua nih just in case pertanyaan terlewat karena ini lumayan banyak beli tadi mungkin bisa langsung ditanyakan aja ya mas ke gimana mas linkin aku ada linkin langsung konek aja ke linkin mas panggil oke gitu aja teman-teman untuk masalah sertifikat nanti akan di email kan ke alamat email masing-masing secuai pendaftaran jadi harap kalau teman-teman ngisi nama untuk pengisian sertifikat harap yang bener ya karena based on kasus-kasus webinar-webinar yang lalu kadang ada tuh nama-nama yang disingkat-singkat dan kadang salah gitu oke sampai sini aja mas obrolan kita hari ini ada kata-kata sebelum kita tutup webinar ini mas satu patah dua kata mas ya makasih makasih semuanya udah dengarkan dan dengarkan webinar ini oke terima kasih mas wami sekali lagi makasih mas dan riksis dan untuk teman-teman semua yang udah di depan dasar ini sampai jam setengah lima ini saya kembangkan lagi ke Laura sebagai MC halo Laura ya halo mas Alan terima kasih oke ya saya ucapkan setiap saatnya di pengunjung acara webinar hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar dan juga mas Fahmi sebagai pembicara hari ini diingatkan kembali bagi para peserta webinar diharapkan mengisi feedback form yang nantinya akan dikirimkan via WhatsApp yang akan digunakan untuk mengklaim sertifikatnya untuk webinar selanjutnya akan ada kolaborasi antara NRK dan PT Riksis Energi Indonesia pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 19.30 dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua selamat menikmati